Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanograha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Baby Blue Syndrome dan Postpartum Depression Jadi, untuk keduanya ini hampir mirip ya Jadi, sama-sama merasakan cemas, sedih, dan kejala yang lainnya Ilustrasinya seperti ini Untuk Baby Blue itu sendiri, wajar Biasanya muncul pada minggu pertama atau minggu kedua setelah melahirkan Di pasca melahirkan itu sendiri, merupakan kondisi Yang tentunya membahagiakan bagi ibu ya Karena sudah menunggu sekitar 9 bulan Atau 36 minggu Atau bahkan bisa lebih sedikit ya Namun demikian, beberapa ibu mengalami perasaan cemas, sedih, maupun perasaan yang khawatir berkepanjangan Yang mengarah dengan kejala Baby Blue Syndrome Nah, yaitu mengenal Baby Blue Syndrome pada ibu serah melahirkan Jadi, cemas itu sendiri merupakan ada dua Yaitu cemas fisiologi dan cemas patologis Jadi, cemas fisiologis ini rasa cemas yang wajar dan tidak mengganggu Sedangkan cemas patologis ini adalah rasa cemas yang mengganggu Dan inilah yang harus diwaspadai Jadi, Baby Blue Syndrome itu sendiri Atau di istilah dalam psikiatri yaitu postpartum depression Terjadi pada ibu-ibu yang memiliki latar belakang kesehatan mental Atau rentan kesehatan mental Dan untuk penyebabnya, yaitu rasa sakit, sedih, cemas, kurang tidur, merawat bayi, dan bingung Saat bayi menangis karena tidak kunjung diam Jadi, perasaan tersebut akan memekanui hormon kehamilan dan saat melahirkan Jadi, kapasitas mental setiap orang itu berbeda-beda Ada yang sangat bahagia dan ada juga yang sedih Serta cemas dengan kelahiran bayinya Jadi, Baby Blue Syndrome itu sendiri Biasanya muncul satu hingga dua minggu setelah melahirkan Dan bisa berlangsung hingga satu hingga dua bulan Jadi, ini harus diberikan dukungan dari suami tentunya dan keluarganya Jadi, kondisi psikiatri yaitu akan segera membaik Dan jika masih ada kejala sedih, lelah, bahkan hilang minat Lebih dari dua minggu Itu harus segera diantar ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganannya Ini lebih ke psikoterapi ya Mungkin bisa dibawa ke psikiater Jadi, ini ada sedikit perbedaan walaupun kejala yang sama Antara Baby Blue Syndrome dengan depresi pasca melahirkan Jadi, Baby Blue Syndrome itu sendiri salah satu gangguan Yang dapat terjadi setelah melahirkan Disebabkan oleh perubahan hormon secara tiba-tiba Dan kombinasi antara stres, kurang tidur, serta kelahan Jadi, wanita dengan masalah ini tiba-tiba bisa menangis Dan merasa sangat rapuh secara emosional Dan kondisi ini akan hilang selama beberapa minggu Jadi, apabila masih terus berlangsung dan makin memburuk Bisa saja ibu itu mengalami depresi pasca melahirkan Jadi, perbedaannya pada timing ya Jadi, Baby Blue ini satu hingga dua minggu Kalau depresi pasca melahirkan ini bisa lebih panjang lagi Atau istilahnya Baby Blue Syndrome berkepanjangan Dan sedangkan postpartum depresi itu sendiri Merupakan gangguan suasana hati Yang dapat menyerang wanita setelah melahirkan Hal ini menyebabkan pengidapnya merasa perasaan sedih, cemas, tubuh kelelahan Dan di sini ada beberapa poin Poin yang membedakan antara Baby Blue Syndrome dan depresi pasca melahirkan Yaitu dari sisi durasi kejala Untuk Baby Blue Syndrome itu sendiri Umumnya terjadi dalam beberapa hari Dan akan bertahan paling lama sekitar dua minggu Dan apabila tidak membaik Akan mengalami postpartum depresi Itu bisa hingga satu hingga satu tahun ya Satu bulan hingga satu tahun Setelah persalinan Dan untuk kejala yang ditimbulkan Untuk Baby Blue Syndrome itu sendiri Yaitu naik turunnya emosi Serta perasaan sedih Lebih sensitif hingga perasaan stres Jadi dibedakan Sedangkan ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan Akan mengalami kejala yang lebih serius Antara lain Hilangnya nafsu makan Atau sebaliknya semakin banyak makan Bisa juga sulit tidur Apabila kejala ini sudah timbul Tentu saja Daya tahan seorang ibu akan semakin turun Dan bisa mengibatkan penyakit yang lebih parah Untuk faktor penyebabnya Untuk Baby Blue Syndrome itu sendiri Antara lain faktor fisiologis pasca persalinan Dan untuk penyebab depresi pasca melahirkan yaitu faktor psikososial Yaitu lebih ke tingkat stress yang berlebih Bisa juga antara kombinasi dengan hormon yang meningkat maupun yang turun Mungkin itu saja yang saya sampaikan seputar perbedaan Antara Baby Blue Syndrome dan depresi pasca melahirkan Perbedaan waktu yang paling mencolok Kalau Baby Blue itu 1 hingga 2 minggu pasca melahirkan Atau setelah melahirkan Untuk yang depresi pasca melahirkan ini Merupakan Baby Blue Syndrome yang berkepanjangan Yang lebih dari 1 hingga 1 tahun ya 1 bulan hingga 1 tahun Mungkin saja yang saya sampaikan Apabila ada yang ditanyakan atau didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton